selamat menikmati di PRD Sentra Utara ya katanya, tapi gue juga gak tau penting ngonton bareng Mutiafic itu intinya di Hermes XX1 ini gue ada di Hermes, tinggal jalan bentar abis itu nyari tukang tiketnya jadi udah deh gue nonton sama dia tapi ini kayaknya kalo gak ada tanda-tanda akan hadirnya Mutiafic ya itu di XX1 ya belum ada tanda-tanda sih atau mungkin gue cari tau dulu kali ya oke sampe ketemu oke namaku The Ruby beda ya? gak boleh oke ini dia satu aja kalo udah kawannya lagi juga boleh sekalian wah gak bilang sih oke ini tiba-tiba batangnya udah disini oke soal yang disini udah pernah ya ini aja deh seatus ini bisa gak mbak Mutianya nih dulu dimana ya mbak Mutianya banyak ya iya ada satu-satu aku dulu deket mbak Muti boleh gak ya belum datang oh gitu sebarisnya iya sebarisnya aja oke dimana nih oke thank you kalau itu saya menyapa aja terima kasih tadi teman-teman dari berbagai kelompok yang tadi Asmi sudah sebutkan dan mohon maaf kami udah berusaha sekencang mungkin dari bandara tapi memang karena libur panjang sepertinya banyak yang datang ke Medan dan banyak yang keluar juga dari Medan sehingga macet sepanjang jalan tapi Alhamdulillah paling gak sempat menyapa tentu kemarin kerjasama dengan rumah Perdikari kita ingin mengadakan nonton bareng film Kartini karena ingin supaya di anak-anak muda ini apa namanya hidup kembali semangat Kartini kita terutama yang perempuan terima kasih yang laki-laki juga banyak yang nonton nih bapak-bapak atau yang apa abang-abang juga banyak yang menonton kami kawan perempuan pernah mengalami masa seperti itu mengalami masa ketika kami dibiarkan bodoh ketika apalagi ya ketika kami dibiarkan ya terpasung dan bahkan bukan hanya dibiarkan tapi dipaksa untuk menjadi bodoh nah film ini atau momen-momen hari Kartini ini kita bertemu untuk mengingatkan kita semua bahwa itu tidak boleh terjadi lagi mari kita sama-sama menghidupkan semangat Kartini walaupun banyak sekali pahlawan perempuan dari berbagai daerah termasuk dari Sumatera, Aceh juga ada Judnya Adin dan lain-lain banyak tapi yang kita lihat tidak Kartini-nya saja tapi semangatnya bagaimana supaya tidak ada lagi pembodohan bagaimana supaya tidak ada lagi hak-hak perempuan yang kemudian apa namanya diambil kadang-kadang yang mengambilnya juga tidak sadar karena memang waktu itu budaya seperti itu jadi seolah-olah mereka merasa tidak bersalah membiarkan perempuan bodoh tidak sekolah dan lain-lain itu saja mungkin terima kasih sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi mudah-mudahan akan lahir Kartini-Kartini lainnya atau mungkin sudah dari adik-adik sudah banyak berjuang di bidangnya masing-masing kita saling mengingatkan saja melalui film ini jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan dari ruangan ini nanti ada yang lebih bagus lagi jadi peranannya lebih besar lagi dari dari sisi pembangunan-pembangunan perempuan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mudah-mudahan juga akan ada acara seperti ini selanjutnya iya tadi kayaknya filmnya masih gantung ya jah-jah ada Kartini 2 yang belum diceritain nah jangan bubar dulu setelah ini kita ada foto bersama mungkin di ruangan ini untuk sekali ini oke guys baru saja selesai nonton kapininya dan ternyata multi-apininya telat tapi gak apa-apa itu udah dibelakang itu udah dibelakang sana tapi ya gue udah berhasil foto mungkin kalian bisa liat fotonya ini dia nah gimana udah liat fotonya dia kayaknya sibuk banget ya gak salah ya dpd itu kayaknya orangnya sibuk banget ya udahlah sampai disini dulu vlog buddy yang kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa like ya jangan lupa like komen dan subscribe channel Banda Tarikan Selangit dan jangan lupa share video ini dan tetep dukung terus hal-hal mengenai Sumatera Utara dadah sampai ketemu di vlog selanjutnya sampai ketemu di vlog selanjutnya avete ha